Intro Radio Perpeti Donner Intro Suasana kota Taipei, Taiwan Yang sedang hujan deras dan cuaca menjelang pergantian musim yang cukup dingin Tidak menyurutkan aktivitas keluarganya Demikian juga dengan buruh migran kita Banyak yang mengunjungi berbagai pusat belanja dan wisata Untuk melepaskan penat setelah seminggu bekerja Waktu yang mereka dapatkan di hari minggu merupakan hal yang sangat berharga Karena tidak semua buruh migran kita mendapatkan libur secara utuh Ada yang mempergunakannya dengan bersantai Berjualan Bertemu dengan sahabat Atau bahkan sekedar melepas kangen akan masakan Indonesia Itulah sekelumit kegiatan yang dilakukan oleh buruh migran Indonesia di Taiwan Menyadari waktu sangat berharga Maka buruh migran Indonesia yang dikoordinir oleh perdagang dan ekonomi Indonesia di Taipei Dengan semangat yang tinggi mengikuti workshop Ataupun pelatihan menanam sayur organik Yang diadakan KDEI Minggu 18 dan 25 November 2012 Suguhan pemandangan dan kesejukan khas pegunungan Menyapa para peserta yang berjumlah 30 orang Sepanjang perjalanan menuju lokasi pertanian Dengshanlu Daerah Sinpeito, Taipei Sampai di lokasi para peserta dan penyelenggara dari KDEI Disambut oleh salah satu praktisi pertanian organik setempat Mrs. Lu dan Mr. Chang Pelatihan dimulai setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Bapak Suhirto Teknik menanam sayuran organik telah menjadi program unggulan pemerintah setempat Dalam mencukupi kebutuhan sayur mayur yakwami dan tidak menggunakan pupuk kimia Berbagai sosialis dan latihan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan terhadap para petani sering dilakukan Bahkan dalam kar kualitas mereka menetapkan sertifikasi secara periodik terhadap para petani Sehingga tidak heran perkembangan pertanian organik di Taiwan berkembang cukup pesat Kedua narasumber kemudian memperkenalkan teknik dasar mengenai cara menanam sayuran organik di lahan pertanian mereka Dalam pemaparan ruang, Mrs. Lu menyatakan yang paling penting dalam menanam sayuran organik adalah Bagaimana mempersiapkan tempat atau lahan sebagai tempat utama menanam tersebut Lahan yang harus disediakan, lahan yang tersedia dengan cara alami dan tanpa mesin Serta belum terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia Selanjutnya dalam praktik menanam, Mr. Chang memperlihatkan tata cara memilih bibit yang baik Dan mengatur pola jarak tanam, serta pemberian pupuk organik Ketika ditanya lebih lanjut tentang pupuk organik, Mr. Chang memaparkan Pupuk organik yang dipakai bisa dengan cara membuat sendiri dengan campuran tempurung kelapan kompos Akan tetapi dikarenakan pembuatan pupuk tersebut memakan proses yang cukup lama Maka pemerintah Taiwan memberikan dukungan dengan pemberian pupuk secara cuma-cuma kepada para petani Yang telah terdaftar sebagai petani sayuran organik Di sela-sela pelatihan menanam sayur organik ini Wakil kepala KDEI, Bapak Suhirto menyatakan akan mendukung terus pelatihan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah mereka kembali ke Indonesia Saya kira bagus, kalau kita lihat antusia teman-teman tadi, kayaknya bagus sekali Apalagi mereka umumnya kan dari desa, jadi sudah mengenal mengenai pertanian kan Jadi tinggal menambah ilmu yang selama ini mungkin belum dikenal Dengan tepikian nantinya akan makin efektif cara mereka untuk pertanian Saya kira teori-teori atau praktik yang telah didapat tadi Maksudnya harus dipraktekkan sehingga ke depannya mereka bisa betul-betul menerapkan ilmu yang diperoleh tadi Sehingga bisa mandirilah diharapkan Jadi tidak harus seperti warna-keluar lebih lagi Yang mesti itu warna dari siku apalagi banyakkan kita kan perempuan Akan lebih bagus kalau bisa mandiri di tanah air sendiri Senada dengan wakil kepala KDEI, kepala bagian tenaga kerja Sri Setiawati menambahkan Bahwa diharapkan pelatihan yang dilakukan dua gelombang Yaitu tanggal 18 dan 25 November 2012 ini Akan menjadi bagian dari program yang berkelanjutan Dengan mentransformasikan teknologi kepada tenaga kerja Indonesia Pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan, skill kepada teman-teman Karena menurut saya teman-teman itu dia punya tanah Orang desa lah ya, orang desa punya tanah Tetapi dia tidak mengerti mengelola bagaimana mengelola tanah itu dengan baik Apalagi dengan cara organik Sementara di Taiwan ini adalah pertaniannya bagus Apalagi organiknya, jadi ahlinya ada Kemudian saya punya teman yang bisa mau sharing Kemudian saya mengadakan pelatihan ini Jadi intinya kalau semua anak-anak itu bisa mengelola tanahnya dengan baik Apalagi organik Kemudian juga bisa mendapatkan pencaharian di sana Atau dia tidak perlu kembali ke Taiwan sebagai pembantu makannya Nah tadi saya sampaikan bahwa ilmu yang cuma sedikit ini Dia telahkan kepada keluarganya di Indonesia Dipraktekan di sana Kalau ada masalah impokan untuk kita Nanti kita tanyakan lagi sama pertanian Kemudian juga mungkin beli Awalnya beli bibit dari sini Setelah itu kalau bisa dikembangkan Dikembangkan di sana Dan mungkin mengikuti dia punya jaringan di sana Dan bisa saling membantu Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas buruh migran Indonesia Bisa mentransformasikan teknologi Diharapkan menjadi bekal yang bermanfaat Dan bisa menyebar serta tersosialisasi kepada tenaga kerja yang lain Setelah melakukan pembagian sertifikat pelatihan kepada para peserta Acara tersebut ditutup sekitar pukul 17.00 waktu di Taiwan Subat Siar Deni, Taiwan Melaporkan untuk Radio PP Dunia Suara Rakyat Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Radio PP Dunia Radio PP Dunia Terima kasih telah menonton!